oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tutorial jankom channel kali ini saya akan mempraktikan bagaimana cara untuk upgrade router Huawei HG8245H dan disini saya akan mencoba untuk masuk ke settingan routernya ya sini ketikan dulu kita Oh sebelum ketikan untuk memanggil OS nya kita harus memasukkan dulu IP secara manual atau otomatis dan disini saya lebih suka manual saja karena kalau manual kita kalau misalkan settingannya sebelumnya Huawei itu routernya kita dimanual kan kalau kita disini otomatis nanti tidak akan masuk PC kita datang connect ya di alangkah bagusnya kita dimanual kan dulu ip-nya suai IP yang tertera di belakang router gateway nya Oke langsung saja saya akan masuk ke default IP 192.168.100.1 nah oke di sini Aduh batuk dulu bos kita akan mencoba dengan password default support the world in your hand nah oke di sini betul sekali passwordnya support the world in your hand untuk default dan bisa juga telecom admin admin telecom di sini nampak jelas router belum dirubah ke iphone nah disini saya rencananya akan merubah ke ekspon ya jadi bisa di OLT gipon dan iphone jadi bisa dua model ya dua mode ya kalau langsung saja kita pergi ke sistem tool kita cari yang namanya kolom firmware upgrade di sini kita klik browser disini kita klik browser setelah itu kalian cari gimana kalian menyimpan file untuk upgrade router Huawei nya nah disini saya menemukan dan filenya kita tag ya kita blok dulu lalu kita klik open terus klik upgrade dan selama proses upgrade kita jangan mematikan router atau mencabut kabel lainnya yang terhubung ke lain router ya Oke kita langsung saja upgrade tunggu beberapa saat ya ini tidak lama kok jadi sebentar saja jadi sebentar saja hanya berapa detik ya kalau dihitung sekitar 10 detik atau 5 detik ya itu langsung terupload file nya karena ukurannya yang sangat ringan nah disini kita nunggu sampai si router Huawei nya itu menyala kembali atau restart dan tak lupa kita sambil menunggu sambil minum kopi dan ditemani sebatang rokok nah nah nampaknya disini sudah kita sudah kembali kita sudah kembali kembali menyala routernya kita repress aja halamannya nah kita masukkan kembali password dan user default nya oke tampaknya sudah berubah oke tampaknya sudah berubah Ecolife HG8245H Giphone atau Ephone jadi disini bisa dua mode ya jadi kalau Giphone to Ephone ini dia tidak merubah totalitas dari isi firmware nya jadi kalau Xphone ini file yang saya masukkan ini bisa di dua mode OLT Giphone dan Ephone oke disini juga saya akan merubah settingan dan mengatur settingan untuk connect ke OLT saya disini saya matikan SSID 1 yang saya akan gunakan SSID 2 disini nama SSID saya masukkan dan klik apply setelah itu kita ke line berhubung disini saya untuk hotspot jadi di ACP nya saya akan matikan dan kita pergi ke one lagi ke one ya disini saya membuat interface read dan memakai pilihan 102 dan sesuai yang kita setting tadi di SSID yang saya gunakan berarti untuk hotspot SSID 2 kita apply nah disini kita lihat status one sudah berhasil dibuat oke nah kita periksa lagi oke ada pun untuk rumahan nanti ini di SSID nya saya diaktifkan dan untuk rumahan itu harus 2 interface ya kalau mau gabung sama hotspot dan tak lupa line nya juga dicentang DHCP server nya kalau untuk rumahan yang kita bisa bikin baru disini nah ini untuk rumahan namun saya tidak menggunakan jadi di skip aja oke demikian tutorial kali ini singkat dan padat jelas kalau butuh firmware silahkan di cek deskripsi atau WA ke nomor saya ke email atau WA ya oke bye bye terima kasih mersih terimakas seminku kamu tanah terimakas imakas se 능 Channel eh ologie Terima kasih.